Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jekku R pada kesempatan kali ini saya akan membuat wingkot tanpa cetakan tetapi menggunakan loyang silahkan simak video sampai selesai semoga bermanfaat panaskan dandang dan kukus kelapa parut kelapa parut ini saya buat dari 1,5 butir kelapa yang tidak terlalu tua juga tidak terlalu mudah dan tadi saya timbang 625 gram setelah kurang lebih 15 menit dikukus angkat dan dinginkan rebus air kelapa sampai mendidih ini adalah air kelapa dari kelapa yang saya kukus tadi lelehkan 50 gram margarin dengan cara ditim jaga warna margarin tetap berwarna kuning selama melelehkan supaya wingkot yang dihasilkan beraroma harum angkat dan dinginkan baru kita gunakan siapkan wadah dan masukkan kelapa parut yang sudah kita kukus tadi tambahkan 200 gram gula pasir gula pasir bisa dikurangi jika ini dirasa masih terlalu manis tambahkan 1,5 saset vanili bubuk vanili bubuk bisa diganti dengan pasta vanila tambahkan setengah sendok teh garam atau sesuaikan selera aduk sambil diremas-remas sampai semua bahan tercampur rata dan gula diperkirakan larut setelah diuleni beberapa saat dan diperkirakan semua bahan sudah tercampur rata gula juga sudah larut maka kita bisa menghentikan mengulennya nah seperti ini teman-teman ya ini kelapanya sudah basah tandanya gulanya sudah mulai larut kita hentikan mengulen dan kita masukkan 250 gram tepung ketan kita lanjutkan mengulennya sampai tepung ketan agak bercampur dengan adonan tambahkan 1 butir telur ke dalam adonan uleni sampai telur bercampur rata dengan adonan masukkan margarin yang sudah kita lelehkan dan sudah kita dinginkan jika teman-teman menghendaki menghendaki wingko dengan rasa original artinya tidak ada aroma margarin maka margarin bisa disekip diganti dengan 50 ml air kelapa lanjutkan mengulen lagi sampai margarin bercampur dengan adonan dan sekarang margarin sudah bercampur rata dengan adonan seperti ini teman-teman ya margarin membantu tekstur wingko awet empuk dan beraroma harum sekarang saya tambahkan 50 ml air kelapa untuk penambahan air kelapa ini disesuaikan dengan selera jika menginginkan wingko yang padat dan kesat bisa ditambahkan 50 ml tapi jika menghendaki wingko yang lebih empuk lagi maka air kelapa yang ditambahkan bisa lebih banyak dari 50 ml silahkan sesuaikan dengan selera teman-teman kemudian kita lanjutkan menguleni lagi sampai menghasilkan adonan yang betul-betul bercampur rata dan terasa lembut dan ketika dirasa adonan sudah bercampur rata dan terasa lembut ringan maka kita bisa mencukupkan mengulengnya kita akan tutup adonan dan kita akan istirahatkan sedikitnya 30 menit kita siapkan loyang disini saya menggunakan loyang dengan ukuran 18 cm x 18 cm alasi loyang dengan baking paper untuk memudahkan kita melepas wingko dari loyang jika tidak ada baking paper maka teman-teman bisa menggunakan alas daun pisang atau menggunakan plastik tahan panas sebagai alasnya olesi baking paper dengan margarin tipis-tipis sampai merata adonan sudah diistirahatkan tadi saya istirahatkan 1 jam lebih kita masukkan adonan ke dalam loyang supaya lebih mudah saya menggunakan bantuan spatula kita masukkan adonan ke dalam loyang sambil ditekan-tekan supaya memadat jangan lupa bagian sudut juga kita isi dengan adonan supaya nanti tidak ada rongganya kita rapikan permukaan sambil sedikit ditekan-tekan sudah selesai dan siap kita kukus panaskan dandang dan kita akan kukus adonan wingko kurang lebih 40 menit gunakan api sedang dan derung besar untuk mengukusnya jangan lupa jika kalian menggunakan tutup panci datar seperti saya ini maka tutup panci perlu dialas dengan menggunakan kain bersih setelah 40 menit dikukus wingko bisa diangkat ketika diangkat ini wingko sudah kondisi setengah matang oles permukaan wingko dengan margarin tipis-tipis ini menghindarkan permukaan wingko menjadi kering karena di oven selanjutnya kita akan panggang wingko yang sudah setengah matang ini untuk 30 menit sampai 35 menit pertama wingko saya open di dasar loyang artinya wingko disini saya letakkan pada rak paling bawah untuk proses pemanggangan ini kita menggunakan api sedang cenderung besar tetapi jangan sampai terlalu besar sambil menunggu proses pemanggangan kita bisa menyiapkan bahan untuk olesan disini saya menggunakan satu putir kuning telur dan saya tambah dengan satu sendok madu madu yang saya gunakan ini madu liar dari pegunungan sehingga warnanya lebih pekat untuk bahan olesan bisa digunakan kuning telur saja ataupun madu saja tetapi dimix atau dicampur keduanya juga boleh setelah proses pemanggangan pertama kurang lebih 35 menit wingko saya keluarkan kita olesi permukaan wingko dengan bahan olesan yang sudah kita persiapkan sebelumnya ada pun tujuan di olesi ini adalah supaya permukaan wingko nanti warnanya bisa kuning merata dan juga menjaga permukaan wingko tetap lembab tidak terlalu kering untuk proses pemanggangan kedua ini saya letakkan wingko pada rak tengah tetap menggunakan api sedang cenderung besar jika selama proses pemanggangan pertama lubang udara pada oven saya tutup maka untuk proses pemanggangan kedua lubang udara saya buka separuh 10 menit selanjutnya permukaan wingko sudah kuning kecoklatan wingko sudah bisa kita keluarkan dari oven biarkan dingin baru wingko kita lepas dari loyang wingko sudah dingin kita bisa melepasnya dari loyang buang kertas alas loyang balik wingko dan kita potong-potong wingko sesuai selera dan teman-teman bisa melihat hasilnya wingko matang dengan warna yang sangat cantik dan ini tekstur wingko bagian dalam matang sempurna teksturnya padat dan kesat warnanya bagian samping atas maupun bawah berwarna kekuningan ini adalah potongan wingko bagian sudut ketika dipotong seperti ini pun terasa lembut terasa empuk tidak ada rasa ulet pada bagian tepi keluarnya rasanya juga enak gurih aroma wangi dari margarin dan vanili juga mendukung wingko ini semakin terasa enak satu hal yang perlu teman-teman ketahui untuk menghasilkan wingko yang matang sempurna dan bertahan tidak cepat basi lama waktu untuk proses pemanggangan mohon disesuaikan dengan jenis oven dan kondisi api masing-masing yang digunakan pada video kali ini saya akan berbagi resep membuat wingko loyang versi kedua rebus air kelapa sampai mendidih kemudian kita biarkan sampai hangat baru kita gunakan air kelapa ini adalah air dari kelapa yang digunakan dalam pembuatan wingko ini kukus kelapa parut yang dibuat dari 1,5 butir kelapa tidak terlalu muda juga tidak terlalu tua kita gunakan bagian kelapa yang putih saja kulit ari atau kulit coklatnya kita bersihkan terlebih dahulu kelapa parut ini saya timbang tadi beratnya 625 gram kukus kurang lebih 15 menit angkat kemudian dinginkan baru kita gunakan lelehkan 50 gram margarin jangan sampai berubah warna jaga margarin tetap berwarna kuning supaya nanti jika digunakan untuk membuat wingko wingko yang dihasilkan akan beraroma harum biarkan margarin leleh menjadi dingin baru kita gunakan siapkan wadah dan masukkan kelapa parut yang sudah kita kukus sebelumnya tambahkan 200 gram gula pasir bisa dikurangi jika tidak suka rasa manis tambahkan 1,5 saset vanili bubuk vanili bubuk bisa diganti dengan pasta vanila setengah sendok teh garam aduk sampai semua bahan tercampur rata aduk sambil diremas-remas supaya gula bisa larut bercampur dengan kelapa dan tekstur kelapa menjadi lebih lembut dan perlu teman-teman ketahui tujuan penggunaan kelapa parut dikukus terlebih dahulu dan air kelapa juga direbus dahulu adalah supaya wingko lebih dapat bertahan lama tidak cepat basi atau tidak cepat tengik ketika dirasa gula sudah larut kelapa sudah lebih lemas dan basah pengulenan bisa kita hentikan masukkan 250 gram tepung ketan kita lanjutkan menguleni sampai tepung ketan tercampur dengan adonan nah sekarang tepung ketan sudah mulai bercampur rata dengan adonan tambahkan 1 butir telur ke dalam adonan lanjutkan menguleni sampai telur bercampur dengan adonan masukkan margarin yang sudah kita lelehkan dan sudah dingin lanjutkan mengulen sampai margarin bercampur rata dengan adonan penggunaan margarin dalam pembuatan wingko membantu wingko teksturnya awet empuk dan juga beraroma harum tambahkan air kelapa ke dalam adonan karena saya menghendaki wingko kali ini teksturnya lebih empuk dan lebih lembut maka saya tambahkan 100 ml air kelapa yang sudah direbus jika teman-teman menghendaki wingko yang teksturnya lebih padat dan lebih kesat seperti pada video sebelumnya maka penggunaan air kelapa bisa kalian kurangi kita lanjutkan menguleni adonan sampai menghasilkan adonan yang lembut dan terasa ringan selanjutnya kita akan tutup adonan dan kita diamkan sedikitnya 30 menit siapkan loyang dan olesi dengan sedikit margarin saya menggunakan loyang ukuran 18 x 18 cm selanjutnya loyang kita alasi dengan baking paper jika teman-teman tidak ada baking paper maka bisa menggunakan daun pisang atau plastik tahan panas untuk mengalasi loyang tujuan loyang dialasi adalah supaya wingko ketika sudah matang dapat dengan mudah dilepas dari loyang olesi baking paper dengan margarin secara tipis-tipis dan merata adonan sudah saya diamkan kurang lebih satu jam sekarang akan saya pindahkan ke wajan kita masak adonan sampai kalis dan setengah matang pergunakan api sedang saja tidak terlalu besar supaya nanti adonan bisa matang dengan merata dan juga tidak ada perubahan warna pada adonan misalnya adonan gosong atau berwarna kecoklatan kita hindari itu sekarang adonan sudah kalis dan setengah matang ditandai dengan adonan semakin berat ketika diaduk selagi adonan masih panas kita pindahkan adonan ke dalam loyang kita ratakan adonan sambil sedikit ditekan-tekan supaya semua sisi loyang terisi dengan adonan supaya wingko yang dihasilkan nanti tidak berongga di dalamnya ratakan permukaan wingko dengan menggunakan bantuan spatula supaya hasilnya lebih halus dan kita lakukan hal ini ketika adonan wingko masih dalam kondisi panas sehingga permukaan wingko yang dihasilkan lebih mulus dan lebih rapi kita buat bahan olesan dari 1 butir kuning telur ditambah 1 sendok makan madu bahan olesan ini juga bisa dibuat hanya dengan menggunakan kuning telur saja atau menggunakan madu saja karena saya mempunyai persediaan madu maka saya campur kedua bahan ini sebagai olesan selanjutnya kita oles permukaan wingko yang sudah setengah matang dengan bahan olesan yang sudah kita buat ada pun tujuan permukaan wingko diolesi dengan bahan ini supaya nanti ketika proses pemanggangan warna kuning yang dihasilkan pada permukaan wingko lebih merata dan ini juga menjaga permukaan wingko tidak kering karena proses pemanggangan permukaan yang kering bisa mengakibatkan wingko permukaannya garing dan akan terasa keras atau ulet ketika dingin jika diolesi seperti ini maka permukaan wingko akan terjaga kelembabannya pada proses pemanggangan pertama sekitar 30 sampai 35 menit wingko saya letakkan di rak paling bawah kita panggang wingko dengan api sedang sedikit besar kemudian lubang udara yang di atas oven tangkring ini kita tutup rapat setelah 30 atau 35 menit pertama proses pemanggangan kita pindah loyang ke rak bagian tengah kita panggang lagi dengan api sedang dan lubang udara di atas oven kita buka sedikit setelah kurang lebih 10 menit proses pemanggangan kedua wingko permukaannya sudah kuning dan sudah matang bisa kita angkat kita tunggu wingko dingin baru kita lepas dari loyang tutup wingko dengan daun supaya permukaannya tetap lembab setelah wingko dingin kita bisa mengeluarkannya dari loyang kita potong-potong wingko sesuai selera kita dan inilah wingko yang dihasilkan warnanya kuning merata dan ini adalah potongan wingko bagian sudut ketika dipotong pun tidak terasa ulet ataupun keras tapi tetap empuk bismillah hmm dan ini rasanya gurih teman-teman ya kalau menurut saya manisnya dan asinnya gurihnya sudah pas aroma harum dari margarin dan juga vanili mendukung kue wingko ini semakin enak rasanya untuk resep yang ketiga saya membuat wingko dengan bahan dasar dari singkong meskipun dari singkong rasanya tetap enak tidak kalah dengan yang dibuat dari tepung ketan saya akan parut 1 kg singkong yang sudah saya kupas kulitnya saya bersihkan kulit arinya kemudian sudah saya cuci juga selanjutnya saya parut 1 butir kelapa yang tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda jangan lupa bersihkan kulit arinya kita parut dengan serat memanjang siapkan wadah pecahkan 2 butir telur tambahkan 250 gram gula pasir seperempat sendok teh garam satu saset vanili bubuk kita aduk atau kita kocok lepas telur sampai gula diperkirakan larut tambahkan 60 ml santan kental disini saya menggunakan santan instan aduk sampai tercampur rata masukkan singkong yang sudah kita parut sebelumnya tambahkan 50 gram tepung tapioca selanjutnya kita aduk sampai semua bahan tercampur rata tambahkan 400 ml air yang kita masukkan secara bertahap masukkan juga kelapa parut secara bertahap selamat menikmati terima kasih telah menonton! selamat menikmati ada pun tujuan kita memasukkan kelapa parut dan air secara bertahap adalah supaya dapat mudah kita mencampurnya sehingga menjadi adonan yang betul-betul tercampur rata dan tekstur adonan yang dihasilkan akan lebih lembut setelah dirasa adonan sudah bercampur rata maka kita tambahkan 75 gram margarin yang sudah kita lelehkan dan sudah kita dinginkan lanjutkan mengaduk sampai semua bahan betul-betul bercampur rata menghasilkan adonan yang lembut siapkan loyang dan olesi dengan sedikit margarin selanjutnya alasi loyang dengan baking paper jika tidak ada baking paper kita bisa menggunakan kertas minyak seperti ini olesi permukaan baking paper dengan margarin sampai merata selanjutnya kita akan tuang adonan ke dalam loyang jangan lupa aduk adonan sebelum dituang ke dalam loyang ratakan permukaan adonan dengan menggunakan bantuan spatula agar lebih rapi dan halus hentakkan loyang supaya tidak ada rongga udara dalam adonan selanjutnya kita akan panggang wingko singkong ini dengan menggunakan api sedang sedikit besar setelah dirasa permukaan wingko singkong kering dan kesat kita keluarkan dari oven kita bisa mengoles permukaan wingko singkong dengan menggunakan madu selain menggunakan madu olesan juga bisa dibuat dari kuning telur yang dikocok lepas jika teman-teman menginginkan tanpa dioles maka wek ini bisa langsung di oven atau dipanggang sampai matang setelah dioles kita lanjutkan lagi memanggang sampai wingko singkong matang untuk waktu pemanggangan kita sesuaikan dengan ketebalan wingko yang kita buat jenis singkong juga mempengaruhi waktu panggang sesuaikan juga dengan jenis oven yang kalian gunakan dan inilah wingko singkong yang dihasilkan sepintas akan terlihat kalau ini tidak terbuat dari singkong karena teksturnya juga hampir sama dengan wingko yang terbuat dari tepung ketan teksturnya padat dan juga kesat dan ini betul-betul enak teman-temannya legit dan gurih tidak kalah rasanya dengan wingko yang dibuat dari tepung ketan selain rasanya yang enak baunya juga harum supaya tampilannya semakin cantik dan juga awet empuknya kita bisa langsung mengemasnya setelah dingin dengan plastik seperti ini dan ini hasilnya betul-betul cantik teman-temannya sangat cocok untuk dijadikan isian snack box dan juga ide jualan dengan bahan yang murah kita bisa menghasilkan kue yang enak terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh